Nah oke jadi langsung aja disini aku udah siapin wadah yang agak gedean kayak gini Terus kita masukin 250 gram tepung terigu Setelah itu kita kasih ruang di tengahnya Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan ragi instan atau fermifan Jika sudah bisa kita masukkan 260 ml air hangat-hangat kuku ya Kita aduk aja sampai semuanya rata Oh ya jadi maaf ya aku lupa Jadi kita masukin juga 1 saset penyedap ras ayam Kita masukin terus kita campurin lagi Jika sudah rata seperti ini bisa kita tutup pakai lap atau pakai piring lagi Terus kita diamkan selama 20 menit Nah oke jadi ini adonannya udah aku simpen selama 20 menit Dan adonannya ngembang kayak gini ya Kita kempesin aja dengan cara diaduk-aduk seperti ini Setelah itu kita siapkan plastik segitiga Masukkan adonan ke dalamnya Kita masukin aja secukupnya ya Nah oke jadi kalau udah ini kita panasin minyak dan siapin gunting yang bersih ya Ini cara masukin ke dalam minyaknya seperti ini Kita gunting Guntingnya kita masukin sedikit aja ke minyak biar gak lengket Pastiin guntingnya udah bersih ya Jika warnanya udah kecoklatan kayak gini bisa kita angkat dan kita tiriskan Oke jadi sekarang kita akan membui pakai bumbu rasa balado biar lebih enak ya Nah untuk kemasannya kita bisa pakai cup seperti ini Dari bahan yang tadi ini bisa kita dapetin 8 cup dengan harga jual 3000 rupiah Nah dan ini adalah jajanan simple, murah dan bikin untung tiap hari Rasanya juga enak ya Crispy di luar tapi lembut banget di dalam Enak juga kalau kita kerehasin sama bumbu-bumbu yang lainnya Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bye 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 bye